Ini mohon maaf Bang, pengalaman saya di DVR. Nggak akan ada yang namanya hak angket itu Bang. Saya khawatir Bang Ikrar, Bung Ferry, Bung Haris ini nanti kecewa kalau mengandalkan partai politik begitu ya. Karena saya yakin ini nggak akan dibuat Bang. Anggota Dewan kita ini kan Korea-Korea kata Bang-Bang Pak Jol. Suruh marah-marah, suruh diam-diam gitu. Partai politik 9 tahun damai-diamai saja, tiba-tiba setahun terakhir seolah-olah bertengkar. Ini kan karena Korea-Korea ini suruh bertengkar Bang. Bukan karena aspirasi rakyat. Tidak ada aspirasi rakyat. Ini semua tentang ketua umum partai politik yang memegang mandat dan menentukan nasib seorang anggota itu mau apa. Ya saya mohon maaf ya, saya memang tadi datangnya, karena saya jarang juga ngomong Bang. Apalagi soal angket, karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di Tidang Paripurna. Bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah damai mata. Yaudah lah, nggak usah datang semua. Ya kan, nanti votingnya kalah. Saya udah tahu lah ini Bang, Korea-Korea ini kan. Kan ini hampir 60 persen. Marilah kita melihat bahwa inilah yang disebut dengan kehendak rakyat. Dan menghormati itu. Karena faktanya demikian. Betul nggak partai-partai ini berani mengumumkan sekarang, karena kami kalah, kami tidak mau menjadi bagian dari pemerintah. Misalnya kayak gitu, Mungar. Karena itu bisa jadi nego. Kan itu yang sungguh-sungguh ingin kita lihat Bang. Kalau betul-betul kita mau menyehatkan sistemnya, harus ada keberanian untuk bertindak dan bersikap tekas. Dari awal saya katakan itu. Kalau bicara perubahan itu paling tidak tiga aspek perubahan yang harus kita penuhi. Ide perubahannya apa? Jaringan dan institusi perubahannya itu apa saja sebagai alternatif. Yang ketiga, tokoh perubahannya itu siapa? Betul nggak mereka ini yang punya mental untuk berubah menjadi pemimpin oposisi yang bertahan? Saya menghargai Pak Prabowo karena bertahan sebagai pemimpin oposisi dalam waktu yang lama. Sampai kemudian terakhir mengambil keputusan karena ada situasi nasional yang berbeda. Tapi tokoh-tokoh yang disebut tokoh perubahan ini kan tidak muncul Bang. Ada yang mulai siap-siap mempersiapkan karir barunya. Ada yang mau maju pilkada dan sebagainya. Menjelang deal semuanya. Kita disuruh libut karena ada yang deal di belakang layar. Kan jadi tidak sehat Bang. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya. Karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa. Partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum. Karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang bubarkan semua partai politik yang ada sekarang karena semua sudah terlipat dalam kerusakan ini. Berani nggak kalau kesimpulannya begitu nanti? Nggak bakalan berani Bang. Dan itu akan terjadi. Kemarin sebelum pemilu, semangat Pak Ganjar dan Pak Anies itu luar biasa. Merasa sok pintar dan merasa sok akan menjadi presiden. Tetapi sesudah pemilu, semangat mereka itu melempem. Kalau Pak Ganjar saat ini sibuk mengajukan hak angket. Kalau Pak Anies sibuk juga menyuarakan bahwa pemilu ini banyak kecurangan. Tapi walaupun kalian teriak-teriak kayak apapun, rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu kok. Sudah banyak yang paham. Kalau kalian semua itu ambisi untuk menjadi presiden. Kalau Pak Ganjar memang betul ambisi. Kalau seumpama tidak menjadi presiden, yang ditakutkan nanti itu diperiksa KPK. Kalau Pak Anies ambisinya jelas. Seumpama tidak menjadi presiden, membayar hutang-hutangnya itu pakai apa. Sedangkan Pak Anies sendiri sekarang ini sibuk. Sibuk live di TikTok, juga sibuk live di snack video. Untuk mencari saweran. Barangkali bisa nyicil hutang-hutangnya, kawan. Cak Imin bilang kita harus curigai KPU terus. Ah, maksudnya? Ah, coba kita pastikan. Kita harus curigai KPU terus. Semua skedul harus dipenuhi. Karena kalau ada pengunduran penghitungan, pengunduran dan lain-lain, patut kita curigai. Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan, itu warning lampu merah, harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh komisi 2 maupun oleh angket. Cak Imin, Cak Imin. Ini yang saya rindukan dari Cak Imin. Kelucuannya. Lama nggak keluar, sekali keluar. Wow, langsung membuat kelucuan. Ini yang saya suka, ini yang saya rindukan. Cak, Kenapa Cak Imin curiga sama KPU? Karena Anies Muhaymin kalah ya? Kalau curiga soal Pilpres, kenapa tidak curiga juga soal Pilek? Eh, Cak Imin itu 5 besar loh hasil Pileknya. PKB dapat 10,5% lebih. Kok nggak dicurigai kalau itu? Ayo, Cak Imin harus konsisten. Karena panitia pemilu itu sama KPU. Pilpres, KPU. Pilek juga KPU. Pilek bukan KPI. Kalau curiga itu harus adil. Jangan pilih-pilih. Ya kan? Cak Imin jangan gitulah. Semakin menunjukkan kalau Cak Imin itu lucu. Menghibur imut. Oh iya, besok kan sudah puasa. Saya mengucapkan selamat puasa untuk Cak Imin ya. Dan jangan membuat sesuatu yang lucu-lucu lagi lah. Nanti saya nggak tega mau merosting. Karena puasa, saya takut. Gitu. Selamat berpuasa, Cak Imin. Assalamualaikum. Pakar Hukum Tata Negara yang juga jubil timnas amin, Refli Harun, kembali berapi-api saat orasi diaksi tolak pemilu curang yang digelar di depan gedung DPR RI selasa siang. Bahkan, Refli mengancam akan mengajak massa untuk masuk dan menduduk ke gedung DPR jika hak angket pemilu tak digulirkan para wakil rakyat di Senayan mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Parlemen jalanan ini, berapapun jumlahnya, didukung oleh bapak-bapak di belakang. Hari ini, hari sidang pembukaan kembali. Kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang mulai menginisiasi hangget. Setuju dengan hangget. Setuju dengan hangget. Karena itulah kemudian kita keruduk, kita dorong, kita subuh hangget. Kalau mereka tidak ajukan hangget, biar kita duduk di DPR. Kita buat revolusi lagi. Kita buat reformasi lagi. Dan hari ini jumlah kita sekian. Besok mudah-mudahan 1 juta orang di sini. Jadi, kita dorong angget. Oke? Kita dorong DPR menggunakan ototnya untuk menolak kekuasaan yang jauh-jauh. Tuntutan kita adalah sudah sejak lama, sudah setahun dan dua tahun belakangan ini, seharusnya Presiden kita dimaksulkan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi. Mulai dari dugaanijasa pasul. Sampai kemudian cawe-cawe dalam pemenangan pasul tertentu. Karena itu, kawan-kawan semuanya, jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional. Aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, sekali lagi saya minta, teriakan yang sama-sama ya. Maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi! Sekali lagi, Maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi!